Intro Pasca gagal melangkah ke jenjang pernikahan, Vero Welandau dan Susan Same punya cara berbeda melewati hari-hari mereka. Bagi Vero, kebersamaan dengan keluarga menjelang Natal jadi cara tersendiri untuk melipur laranya. Inilah yang terlihat ketika Vero asik mendekorasi rumahnya dengan beragam pernak-pernik Natal bersama sang ibunda dan para keponakannya. Intro Halo pemirsa hot shot, ketemu lagi di momen yang udah mau Christmas ini. Oh iya, anyway dulu aja yang ngucapin Merry Christmas untuk kita semua. Selamat hari Natal, semoga ada tahun yang di luar sama yang di luar semua. Dan waktu yang gak berasal, udah mau tahun baru lagi, udah mau 2020 aja. Anyway, sebelum liburan, sebelum jalan-jalan. Dan aku lagi mau biasa Natal supaya, apa namanya, mau benar-benar kelihatan itu, Suasana Natal itu, mau benar-benar kelihatan itu. Nah, ini apa sih, ini proses biasa-biasi ini. Iya ya, kalau Christmas itu kan, dengan biasanya warna hijau sama warna merah. Karena mungkin di Eropa sana, oon kan bertahan di musim bikin, cuman pulang-pulang Natal kayak apa namanya, Christmas itu. Ini juga belum selesai, basically semuanya belum masih. Masih ada beberapa yang harus di dekor lagi, jadi sebenernya masih di tahap proses. Tapi karena waktunya juga, aku juga kebetulan mau Natalan di Manado. Jadi, secepatnya kita dekor-dekor lah. Tuh, ini Christmas tree. Jadi, kita tuh setiap tahun itu hunting barang-barang untuk Christmas kayak gini. Terus kita simpen, terus misalnya udah mau tahun depan, baru kita keluar-keluarin lagi, terus kita dekor lagi. Meski menghias rumah di Jakarta sedemikian rupa dengan banyak pernak pernik Natal, Fero nantinya akan melewati perayaan Natal di Manado. Dari tanah leluhurnya itu, ia akan menikmati malam pergantian tahun di Pulau Dewata, Bali. Lalu bagaimana pula dengan susah? Benarkah ia justru tak punya rencana karena masih belum bisa move on? Kayaknya dirumah deh aku liburan. Kali aku ke Manado, ketemu sama temennya Oma di sana, Opa. Ada, aku tuh kepikiran pingin ke Singapur, cuman Mami aku gak mau gitu ke Singapur. Gara-gara males katanya jauh. Yaudah lah, coba. Paling nanti dia ngajakin ke Bundaran HI yang deket. Nanti tahun baru-baru lebih baik sih, kali ini sama Mama-Mama ke Indonesia. Punya cara berbeda menghadapi gagalnya rencana pernikahan, Fero dan Susan sepakat bawa tahun 2019 jadi pembelajaran dan pendewasaan bagi mereka. Tapi benarkah, meski masih berhubungan baik, Fero dan Susan tak lagi menjalin komunikasi. Bersambungan baik, Fero dan Susan tak lagi menjalin komunikasi. Kita semua pasti ngalamin hari-hari yang gak ngonotong gitu-gitu aja. 2019 buat aku, hari yang, tahun yang penuh pembelajaran, kami gak ada penuh pembelajaran, jadi, akhirnya 2019, tahun yang penuh pembelajaran, tahun yang penuh pembelajaran, tahun yang penuh pembelajaran, tahun yang penuh pembelajaran. Makanya tadi aku bilang 2019 tuh banyak banget pelajaran yang bisa aku ambil Karena yang tadinya aku punya planning mau nikah Februari itu semua batal ini tuh di tahun 2019 Aku sih udah gak kontek-kontekan sih sama dia Cuman ya kalau misalnya ketemu ya masih baik-baik aja Gak yang jadi jelek-jelek ini tuh gak Pemirsa, saya sudah perjumpaan kita hari ini, saksikan terus hotshot Setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua Saya Jasi Michelle Tumbel, mohon pamit undur diri Tersenyumlah karena senyum itu ibadah Sampai jumpa